Kali ini kita akan membahas tentang musisi internasional asal negeri Pamansam yang baru saja menghelat konser di Indonesia pada 5 April 2019. Siapa lagi kalau bukan John Mayer? Di balik wajah tampan dan bakat musiknya, ternyata John Mayer adalah sosok misterius dengan segudang fakta unik lho. Berikut adalah 5 fakta unik John Mayer yang perlu kamu ketahui. Sebelum ditonton, jangan lupa biar kalian gak ketinggalan video dari Top 5, klik dulu tombol subscribe-nya ya guys. Pertama, main gitar sejak kecil. John Mayer tertarik pada musik sejak dia kecil. Dia tertarik bermain gitar sejak umur 13 tahun. John Mayer kecil bahkan menuliskan cita-citanya tersebut di sebuah buku tahunan SMA-nya. Alasan John Mayer memilih gitar karena gaya bermain gitar Michael G. Fox dalam sebuah film yang berjudul Back to the Future. Ayahnya pun menyewakan alat musik untuk mendukung bakat John Mayer yang mengantarkannya menuju kesuksesan. Kedua, punya beberapa penyakit. Berhasil membawa pulang tujuh tiala Grammy adalah bukti nyata bahwa fakta unik John Mayer yang satu ini tidak pernah menghalangi kreativitas sang bintang. Tiffonis menderita kardiak dysritmia atau detak jantung yang tak beraturan serta peradangan granuloma yang menyebabkan dia harus absen bernyanyi untuk memulihkan tita suaranya pada periode 2010 hingga 2012. Tidak pernah meredup semangatnya berkreasi di industri hiburan. John Mayer ini juga pernah masuk rumah sakit selama seminggu karena penyakit detak jantung yang tak beraturan pada umur 17 tahun. Namun setelah keluar dari rumah sakit, jiwa menulis lagu John Mayer telah terlahir. Ketiga, dapat banyak penghargaan. Satu dan dua piala Grammy sepertinya tidak membuat John Mayer puas. Melengkapi daftar fakta unik John Mayer kali ini, hingga saat ini sang bintang sudah mendapatkan tujuh buah piala Grammy selama karirnya. Lima di antaranya adalah Kiala untuk Best Male Pop Vocal Performance untuk lagu Your Body is Wonderland pada 2003, Doctors pada 2005, Waiting on the World to Change pada 2007, Shai dan Graffiti pada 2009. Dua sisanya adalah Song of the Year untuk lagu Doctor dan Best Pop Vocal Album untuk album Continuum. Beberapa album terdahulu John, misalnya album debut from Four Squares 2002, Every Things 2003, dan Better Studios 2009. Ada pula Born and Raised 2012, juga Paradise Valley 2013 yang berada di peringkat 1 area. Keempat, Asmara. Pria yang lahir di Bridgeport, Connecticut pada 16 Oktober 1977 ini, hingga kini belum menikah. Perjalanan karir sang bintang selalu diliputi wanita dan kontroversi. Bahkan julukan Playboy Hollywood pun sudah melekat di dirinya sejak lama. Bahkan John Mayer dikabarkan pernah dekat dengan Vanessa. Tapi bukan Vanessa Angel ya, melainkan Vanessa Carlton. Nama artis-artis cantik lainnya juga tak kalah terkenal seperti Jennifer Love Hewitt, Jessica Simpson, Jennifer Aniston, Tyler Swift, dan Katy Perry pun pernah dikabarkan menjalin hubungan dengannya. Dengan Katy Perry, John Mayer sempat tidak bisa move on. Bahkan John Mayer menulis lagu berjudul Still Feel Like Your Man untuk Katy Perry. Kelima, John Mayer nggak pernah akrab dengan sekolah. Karena kecintanya terhadap gitar, John Mayer pernah harus berhadapan dengan dekan karena bermasalah dengan dosen. Ketika ditanya apa alasannya berbuat kasar, John hanya menjawab kalau dosennya salah dan dia tidak seharusnya berada di sekolah. Tapi, coba kalian bayangkan seandainya John tidak pernah memutuskan keluar dari kuliah musiknya. Bum tentu, John akan sahibat sekarang kan? Jadi, itu dia 5 fakta John Mayer yang masih belum banyak diketahui orang. Gimana menurut kalian guys? Atau kalian punya fakta John Mayer yang lebih aneh lagi? Tulis di kolom komentar ya!